Intro Charles de Cattellier terancam jadi investasi bodong Kedatangannya sempat menuai gegap kempita bagi fans Erosenery Mengingat de Cattellier tampil memuaskan selama membela Club Roach Sayangnya harapan tersebut masih jauh dari panggang api Pemain bertinggi 191 cm tersebut masih minim kontribusi bagi awak Stefano Bioli Statistik mencatat dalam 14 penampilannya di segala aja D Cattellier baru mengemas sebiji asis Ya ini saat A9 bentrok dengan boloknya Statistik ini terbilang jauh dari kata memuaskan Terlebih jika menilik harga belinya yang mencapai 497 miliar rupiah Akibatnya penampilannya yang masih melempum D Cattellier kehilangan tempatnya di starting 11 Ia pun harus duduk di bangku cadangan A9 dalam beberapa partai terakhir D Cattellier kalah sain dengan Brahim Dias yang tampil ngegas Dan memborong dua gol di pertandingan terakhirnya bersama Erosenery Yang jadi persoalan, Brahim Dias memasuki tahun terakhirnya di San Siro Muncul rumor yang menyebutkan jika X-Manchester City tersebut Bakal kembali ke San Siago bernebu akhir musim ini Itu artinya, D Cattellier yang belum menemukan performa terbaiknya ini Bakal jadi pilihan utama AC Milan Situasi tersebut membuat Erosenery harus menggiat playmaker Anyar dalam waktu dekat Ulangi kesuksesan Rafael Leal A9 pantas striker milik Losilil Klub pesaing Liga Italia Serie A Dikabarkan tengah memantau striker milik Losilil Jonathan David Beberapa sumber mengatakan jika saat ini A9 tengah berencana untuk berinvestasi dengan mendatangkan striker baru Menurut laporan dari Calcio Mercato A9 kini dikabarkan tengah memantau situasi striker milik klub Liga Perancis Losilil Jonathan David Hal ini dilakukan oleh A9 mengingat striker yang mereka miliki saat ini Yaitu Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic sudah tidak muda lagi Dan berpotensi akan meninggalkan klub dalam waktu dekat Jonathan David sendiri tampil cukup mengesankan bersama dengan Losilil saat ini Dengan berhasil mencatatkan 9 gol dari 12 pertandingan di musim ini Di musim sebelumnya Jonathan David juga telah berhasil mencatatkan penampilan yang luar biasa Dengan mencatatkan 15 gol pada musim lalu Setidaknya kesempatan A9 untuk mendatangkan Jonathan David terbuka lebar Mengingat sang pemain sudah mengirim sinyal untuk meninggalkan Losilil dalam waktu dekat Saya telah menonton sepak bola Eropa di TV Jadi bagi saya itu selalu menjadi tujuan Bagi saya, saya hanya ingin pergi ke Eropa Kata Jonathan David saat diwawancarai oleh Sky Sports Langkah selanjutnya selalu berkembang Memiliki lebih banyak ambisi, klub yang lebih besar Setiap pemain ingin bermain untuk klub besar dalam hidup mereka Lanjutnya Saya pikir jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya Saya pasti akan melakukannya Saya merasa siap untuk melompat ke klub hebat Pungkasnya Tampaknya A9 benar-benar ingin menambah kekuatan squad mereka di musim ini Sebelum Jonathan David A9 sendiri juga dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain guna menambah kedalaman squad Salah satu nama yang muncul sebagai bidikan utama A9 Adalah rekrutan anyar milik Chelsea yaitu Armando Broja Terkait Armando Broja A9 sendiri dikabarkan sudah mengincar sang pemain sejak lama Dan ikut memantau situasi striker berkebangsaan Albania itu A9 sendiri dirumorkan sudah mengadakan sebuah pertemuan dengan pihak dari sang pemain itu sendiri Gabia sebut gol perdanaannya untuk Milan sebagai mimpi jadi nyata Matteo Gabia menyebut gol perdanaannya untuk A9 Sebagian mimpi yang menjadi nyata saat membuka keunggulan klub dalam kemenangan 4-0 mereka atas Dinamo Zegre Hanya sekitar 5 menit sebelum tur minum di stadion Maximir Rosneri berhasil unggul dan kali ini berasal dari bola mati yang cukup jarang terjadi Sebuah tendangan bebas sempurna dari Sandro Tenali disambut oleh Gabia Yang tandukannya tak mampu dijangkau Livakovic yang lantas menjadi gol perdanaannya untuk Lid Gabia pun berbicara kepada SK Italia setelah pertandingan Untuk mengungkapkan emosinya setelah Mamonia sangat spesial bersama Rosneri Malam ini akan tetap terniang dalam benak saya Ini adalah gol kedua dalam karir saya setelah yang pertama di seri C bersama Lucis Mari katakan itu adalah malam yang berbeda Ujarnya sebagaimana yang dikutip dari Milan News Saya ingat saat saya berada di sisi lain dan merayakan sebagai fans untuk gol Milan Saya adalah fans, saya disang sirut dan sekarang impian besar yang telah menjadi kenyataan bagi saya Back 23 tahun tersebut juga berbicara kepada Infinity Saya bahagia, ini adalah malam yang penting Saya senang bisa mencetak gol pertama saya Ada 3 poin fundamental juga tidak kebobolan karena penting bagi kami para pemain bertahan untuk tidak kebobolan di Liga Champions Zocrystofoli Kejadian perampokan jauh lebih buruk dari yang dilaporkan media Zo Cristofoli kekasih bintang A9 Tehernandez akhirnya buka suara terkait insiden perampokan yang terjadi rumahnya pekan lalu Dia mengklaim jika kejadian yang sebenarnya jauh lebih buruk dari yang digambarkan awak media Kantor berita Italia Ansa melaporkan pekan lalu bahwa sekelompok empat pencuri bertopeng dan bersenjata Masuk ke rumah pasangan itu, sementara Cristofoli berada di rumah bersama putranya yang berusia 6 bulan Seorang pengasuh dan seorang juru masak Dia di ancam dengan todongan senjata dan dipaksa untuk menunjukkan kepada mereka lokasi berangkas mereka yang mereka jaras sebelum melarikan diri Kejadian tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Menulis di cerita Instagram, Cristofoli membuka tentang insiden itu dan menggaris bawahi ketakutan yang masih dia rasakan Pikiran saya tidak 100% disini Tetapi saya ingin semuanya kembali normal karena itu benar Saya ingin kembali melakukan hal-hal seperti yang selalu saya lakukan dengan ketenangan pikiran Saya ingin mengatakan dua hal Yang pertama adalah terima kasih kepada semua orang yang memahami keseriusan situasi Dan menulis kepada saya, teman-teman saya yang memahami momen itu Dia kemudian mengungkapkan bahwa insiden itu jauh lebih serius daripada yang dilaporkan sebelumnya Dan berterima kasih kepada orang-orang atas dukungan mereka di masa sulit ini Surat kabar hanya menulis sedikit tentang apa yang terjadi, itu jauh lebih buruk Sampai saat ini saya baik-baik saja, saya tidak ada yang pantah atau retak untuk membuat saya memahami keseriusan Insiden itu terjadi pada selasa malam pekan lalu saat Teo Hernandez sedang pergi bersama rekan si timnya di A9 Sang pemain mendapatkan dukungan dan pelukan hangat dari rekan-rekannya saat dia memberikan asis bagi gol dari Rafael Leo Terima kasih telah menonton!